Intro Bapak terpuji namamu Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberikan kepada kami kehidupan yang membuat apa yang tidak ada menjadi ada yang berkenan atas setiap orang-orang yang mencari engkau Tuhan kami bersyukur pagi hari ini di tengah-tengah masa-masa kami terus mengingat bagaimana engkau berkorban untuk kami biarlah kami boleh tetap menanti-nantikan engkau Tuhan untuk engkau menyatakan lebih dasyat lagi kebenaran daripada semuanya yang sudah engkau lakukan buat kami tenangkan dan teduhkan hati kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus kemarin kita nonton filmnya ada satu tokoh yang cukup menarik buat saya yang kita akan sama-sama renungkan pada pagi hari ini yaitu tentang Simon dari Kirena kemarin tokoh ini itu muncul memang cuma sebentar sih tapi ketika ditanya oleh seorang prajurit siapa namamu? Simon dari Kirena nah peristiwa masa-masa Jumat Agung sampai Pasca ini kita gak pernah melewatkan tokoh ini Simon dari Kirena gak terlalu banyak kenal sih tapi saya ingin kita sama-sama merenungkan karena ya cukup menarik pribadi ini kita akan lihat dari Lukas 23 Lukas 23 ayat 26 karena kemarin itu kalau saya amati memang cerita itu mengambil cerita dari Lukas ini Lukas 23 ayat 26 ketika Yesus dibawa untuk disalibkan tertulis itu ketika mereka membawa Yesus mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirena yang baru datang dari luar kota lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus tokoh Simon ini ternyata tidak termasuk di orang banyak yang sama-sama mencaci maki dan meminta Yesus untuk disalibkan kenapa? karena dia itu dari luar kota jadi rupanya ini dia itu mau masuk mau pulang ke rumahnya dia gak terlalu tahu apa yang sedang terjadi ketika Yesus kemudian disalibkan jadi dia tokoh yang di luar daripada ketika salibkan dia, salibkan dia gak ada Simon itu disitu yang menjadi pemikiran saya, renungan saya adalah disitu begitu banyak orang ya kenapa si prajurit ini pas nemuinya Simon dari Kirena ini dia yang tidak tahu apa-apa pulang ketemu sama rombongan ini kemudian dikatakan baru datang dari luar kota lalu diletakkan salib itu di atas bahunya itu kalau yang ditulis oleh Lukas jadi Simon ini gak tahu apa-apa ini ada rombongan lagi apa ini oh dia lihat nih ada Yesus yang sudah jatuh bangun waktu mengangkat salib itu kira-kira seperti itu dan kemudian terpilihlah Simon itu untuk menggantikan mengangkat salib sebenarnya begitu banyak orang kenapa gak milih yang lain oh gak mau kalau menurut saya orang-orang yang lagi gemes pengen Yesus disalib dia udah gak kuat sini saya angkat salibnya biar cepat disalib kira-kira kan seperti itu tapi tidak Tuhan itu bisa merancangkan mereka-reka tidak diambil dari orang banyak itu dan kalau kita lihat di tempat yang lain kita lihat di Markus 15 peristiwa yang sama tapi Markus yang menulis Markus maupun Matius menulis yang mirip Markus 15 ayat 21 dikatakan demikian ini peristiwanya sama pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang kirena ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus mungkin Simon ini lagi jalan sambil melihat ini ada apa sih ini tiba-tiba dia suruh nah Simon kan mungkin juga secara refleks dia akan kenapa saya ada apa nah disini baik Matius maupun Markus menulisnya dipaksa untuk memikul salib Yesus ya karena ketidaktahuannya ya bingung dia tapi itu yang terjadi nah yang menarik nanti kita lihat bahwa Simon dari kirena ini disebutkan sebagai ayah dari Alexander dan Rufus nanti kita lihat tokoh tokoh keluarganya ini ternyata nanti benar-benar adalah orang-orang yang melayani nah kalau kita melihat begini kita melihat bagaimana seorang Simon yang tidak ambil bagian di dalam penyalipan Yesus terpilih untuk mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus menderita kan dia harus mengangkat salib dia ikut menderita kalau kita lihat lagi Paulus menuliskan di dalam Filipi 3 coba kita baca di Filipi 3 ayat yang ke 10 dan 11 dikatakan lebih kian Paulus bilang yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya disini salah satu keinginannya supaya apa aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati disini keinginan Paulus adalah salah satunya selain dia mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya tapi dia juga ingin dapat mengalami satu persekutuan di dalam penderitaannya nah ini kadang-kadang orang Kristen takut loh Tuhan Yesus kan sudah menderita cukup jadi aku sekarang yang seneng-seneng tapi ternyata tidak seperti itu kenapa karena Kristus menginginkan disitu Paulus bilang kalau nanti aku masuk di dalam penderitaan Kristus aku akan menjadi serupa dengan dia kita memang gak bisa menderita seperti Kristus menderita kemarin itu waktu saya melihat dan ternyata Ibu Nani sampaikan juga Tuhan bicara kenyataan dari penderitaan Kristus bisa lebih dari seribu kali dari yang kita tonton itu beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan persiapan untuk perayaan pasca dari sekolah yang nanti secara virtual jadi ada potongan-potongan cuplikan penderitaan Kristus diambilnya dari the patient jadi juga jauh dari yang kemarin kalau yang kemarin cuman kemarin itu saya sempat ini mbak dikurangi ya karena ada anak TK juga yang lihat ya takutnya anak TK itu akan lebih trauma tapi yang kemarin itu memang kita lihat betul penderitaan Kristus itu seribu kali lipat jauh lebih daripada itu dicambuknya kan masih pakai jubah ya tapi ada campukan-cambukan yang sebenarnya dilepaskan sampai Alkitab mengatakan telanjang jadi kita bisa melihat bagaimana penderitaan Kristus apakah kita harus sama seperti itu jelas tidak tetapi proses dalam pengikutan kita perlu kita mengalami bersekutu di dalam penderitaan Kristus artinya apa ketika kita harus menyangkal diri ketika kita mungkin diomeli orang tanpa kita salah nah itu kan kadang-kadang kita mau bela diri itu salah satu dari apa ya yang kita harus lakukan untuk menyangkal diri sehingga kita harus masuk di dalam penderitaan Kristus bukan berarti kita harus dicambuk bukan berarti kita harus disalib itu sudah dibayar semua keselamatan kita oleh Tuhan tetapi dalam dikatakan disitu di dalam ayatnya yang ke-10 supaya dimana lewat persekutuan dalam penderitaan Kristus aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya jadi kita akan menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita harus menanggung seperti yang Kristus tangguh itu tidak kita itu enteng cuma nanggung penderitaan itu biasanya menyangkal diri yang paling sulit itu untuk taat sama Tuhan itu kan penyangkalan diri kita kita merasa gak bersalah malah-malah kalau saya pernah mendengar beberapa orang dia menderita dia bilang aku lagi pikul salib padahal kesalahannya sendiri dia hidup gak benar nanti dia menderita bikannya pikul salib bukan itu karena sebenarnya kita penyangkalan diri kita itulah yang masuk di dalam persekutuan dalam penderitaan Kristus jadi kita menderita karena kita ingin hidup seperti Kristus menderita karena kita harus melepaskan keinginan jiwa kita yang berlawanan dengan Kristus jadi kita menderita bukan salah kita kita bohongin orang kemudian kita kena akibatnya terus kita bilang kita pikul salib enggak tapi apa setiap penderitaan yang menjadikan kita serupa dengan Kristus itu yang diinginkan oleh Tuhan dan itu yang akan menjadikan kita itu mengalami sebuah persekutuan di dalam penderitaan Kristus kemudian kita lihat apa yang Simon dari Kirine ini seperti yang Lukas 23 26 tadi Lukas 23 26 kita balik lagi dikatakan demikian Simon dari Kirine yang baru datang dari luar kota lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus jadi dia udah ngalami itu dia enggak boleh jalan sendiri dia enggak boleh pergi ke arah sendiri dia tetap harus mengikut Yesus ketika kita mengalami sebuah penderitaan dalam persekutuan dengan Kristus jadi bukan karena kita salah tapi kita karena pengikutan kita kepada Kristus untuk menjadi serupa dengan dia kita ngalami itu tapi Tuhan inginkan supaya kita terus sambil mengikut Kristus jangan menghindar wah jadi orang Kristen enggak enak katanya Tuhan yang sudah nebus kok saya masih ngalami penderitaan teliti penderitaannya itu karena supaya kita serupa dengan Kristus atau penderitaan karena kita punya salah kalau kita punya salah ya kita harus nanggung akibatnya seperti Daud ketika dia kemudian membunuh itu suaminya Beceba itu siapa Uriah nah akhirnya dia harus bertobat dan efek-efeknya banyak terjadi di dalam keluarganya pembunuhan-pembunuhan yang selanjutnya dan apakah Daud meninggalkan Tuhan tidak dia tetap mengikuti Tuhan dia bertobat sungguh-sungguh dan menyadari itu akibat dari sebuah kesalahan di dalam hidupnya nah demikian juga dengan kita mari kita belajar kita mungkin menjadi Simon dari Kirena yang dipaksa karena kan kita diajarinya seperti Pak Yusak ngomong paksakan kehendakmu jadi minta dipaksa tapi ketika itu tidak pas dengan kita ketika itu berlawanan dengan keinginan daging kita kita berontak loh Tuhan itu kok maksa saya lah katanya minta dipaksa dipaksa itu kita melihat bagaimana Simon dari Kirena ini juga tanpa tahu kemudian dipaksa dia harus memikul salib dan dia kemudian dia harus berjalan mengikuti Yesus dan saya percaya Simon itu begitu sudah sampai di Golgota sudah sampai di sana diletakkan salibnya dia tidak langsung pulang pasti dia lihat apa sini yang terjadi dia kan tadi dari luar kota tidak mengerti apa-apa mungkin dia tanya kesana kesini siapa tahu kan disitu juga ada Ibu Yesus ada Maria Madalena ada banyak orang-orang ikut Yesus dia tanya sana sini sambil dia menyaksikan apa yang terjadi dan Tuhan itu tidak iseng milih Simon dari Kirina tidak iseng walaupun sepertinya nemu orang di tengah jalan tapi dia itu memang orang-orang pilihan kita lihat di dalam Roma 16 ayat 13 Roma 16 ayat 13 salam salam kepada Rufus nah Rufus tadi kan anaknya Simon dari Kirina orang pilihan dalam Tuhan jadi Tuhan itu rupanya memang sudah memilih anaknya Simon ini maka bapaknya dulu yang dijama salam kepada Rufus orang pilihan dalam Tuhan dan salam kepada ibunya istrinya Simon ini ibu Simon ini yang bagiku adalah juga ibu ternyata ketika Tuhan memilih Simon dari Kirina enggak sembarangan oh orang lewat ya sudah dicawel aja terus dipilih suruh ngangkat salib Kristus enggak ternyata Tuhan punya rencana atas hidup dan keluarganya Simon dari Kirina dimana kita lihat akhirnya diselamatkan orang pilihan yang jadi anaknya Simon rufus orang pilihan dalam Tuhan ibunya juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai ibuku juga jadi akhirnya kita lihat Simon yang enggak ngerti apa-apa ini yang pulang dari luar kota yang tiba-tiba ketemu dengan Yesus yang lagi pikul salib dibawa ke Golkota yang enggak tahu apa-apa tapi Tuhan tahu apa-apa jadi Tuhan itu enggak pernah iseng comot sudah angkut terus selesai selesai Simon dari Kirina enggak hidupnya dia tetap ada di dalam Tuhan dia menyaksikan kuasa kebangkitan Tuhan dia pasti menyaksikan ketika langit jadi gelap saya percaya keluarganya menjadi keluarga yang dijamah Tuhan Tuhan enggak iseng-iseng pakai dia Tuhan enggak iseng-iseng nulis di dalam kitabnya tentang peristiwa ini tapi Tuhan punya rencana di dalam keluarga Simon dari Kirina mungkin kalau saudara ada di tempat ini saudara suka mikir kebetulan saya itu kenal begini saya itu diajak orang ke sini percayalah hidup Anda itu ada dalam kepedulian Tuhan hidup Anda itu ada di dalam agenda Tuhan untuk jadi orang pilihan jadi kita itu enggak pernah kebetulan ada di tempat ini tapi mari kita melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita supaya kita jangan saja cuma seolah-olah kita ada di sini cuma lengkapi jumlah jemaat saja atau kita ikut streaming oh cuma kita ini ya sudah biasa sih jadi enggak enak kalau enggak ikut tapi mari kita adalah orang-orang yang sudah ditetapkan dan ditentukan Tuhan enggak ada rencana Tuhan yang batal kecuali kita yang membatalkan tapi Tuhan tidak akan membatalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya dan kita lihat di sini bahwa Simon mengikut Yesus bukan dari kelompok orang-orang yang bersekongkol untuk menyalip tapi dia tiba-tiba harus mikul salibnya Yesus ini gambaran dari kita juga kita tidak boleh masuk di dalam persekongkolan orang-orang yang melawan Tuhan tapi kita harus tetap mengambil bagian dalam persekutuan penderitaannya apa ya paling gampang adalah penyangkalan diri kita seringkali merasa Tuhan kenapa saya begini Tuhan kenapa saya begini saya itu sudah ikut Tuhan lama saya ke gereja dari Senin sampai Senin lagi saya ada di gereja terus saya melayani Tuhan ikut dalam lawatan kok saya ngalami begini coba dilihat diperhatikan apa yang sebenarnya jangan nagih-nagi sama Tuhan saja mari kita baca Yesaya 59 ayat 2 Yesaya 59 tetapi tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan alamu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu kalau Tuhan belum dengerin doa itu kita sedang ada di dalam proses untuk bertobat kalau kita itu melihat Tuhan itu kok sepertinya menyembunyikan diri koreksi Tuhan tidak pernah menyembunyikan diri tetapi dosa kita kesalahan kita itu jadi pemisah karena Tuhan adalah kudus dia adalah benar sehingga dia tidak bisa campur sama dosa jadi mari kalau kita datang kepada Tuhan karena kita menyadari kita butuh pengampunan kita terlalu banyak kesalahan sekalipun Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus kita bukan berarti otomatis tetap dalam kehidupan kita sehari-hari kita terus mengalami pembentukan karena Tuhan ingin kita menjadi serupa dengan dia Galatia 4 ayat 19 hai hai anak-anakku karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu itu kerinduan Tuhan kita sudah ngalami sudah memperingati kemarin kita memperingati bagaimana Tuhan disalib dan kita besok akan memperingati kebangkitan Yesus yang sebenarnya sudah bangkit dan membawa kita kepada jalan kemenangan tapi mari kita merenungkan itu sebagai orang-orang yang sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan dia jadi bukan suka cita saja Yesus bangkit tapi perjalanan hidup kita di depan harus berani bersekutu dengan penderitaannya yaitu melepaskan daging kita menyangkal kita dan ikut dengan Tuhan berjalan mengikut Tuhan Tuhan bawa kemana kita pengennya ke kiri Tuhan bawanya ke kanan kan gak enak tapi mari kita bersekutu dengan Tuhan bersepakat dengan Tuhan yang tidak enak itu tetap akan membawa kita serupa dengan Kristus kalau kita nantinya sudah selalu ngikut Kristus dan tahu ujungnya seperti itu seperti Simon dari Girena dia mungkin waktu Mikul Salib dia gak ngerti aduh aku lagi capek-capeknya ini pulang dari luar kota kita kalau pulang dari luar kota juga capek kan capek sekali suruh ngangkat lagi tetapi kita lihat Simon bersama dengan keluarganya menjadi orang yang melayani Tuhan menjadi orang pilihan Tuhan yang mengalami kemenangan gak enak tapi persekutuan dalam penderitaannya selalu ujungnya indah mari kita renungkan masa-masa pasca ini bukan saja menjadi kemenangan Kristus tapi juga kemenangan kita bahwa kita adalah orang-orang pilihan yang harus terus berjalan mengikut dia dan ujungnya kita akan mengalami menjadi orang-orang yang serupa dengan dia Tuhan Yesus memberkati Terima kasih